Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bro, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya bro Nah bro, jadi di perjumpaan kali ini ya Saya akan update info menarik lagi ya nih bro Nah itu tentang untuk kalian semua yang saat ini lagi galpay di pinjol legal Seperti KTA Gilat, Kredito, dan Uang Mi ini ya bro Nah kalian itu harus tau dan mengerti ya bro Yaitu tentang resiko-resikonya Ketika kalian itu galpay di antara salah satu tiga pinjol legal tersebut Nah disini saya akan jelaskan ya tentang resiko galpay di pinjol legal seperti yang saya sebutkan tadi Nah disini untuk poin yang pertama Kan sudah jelas ya bro Seandainya kalian galpay atau gagal bayar di pinjol-pinjol tersebut Maka disini kalian itu akan bertanya-tanya Tentang apakah tiga pinjol tersebut memiliki DC lapangan atau tidak Nah disini saya akan jelaskan ya bro Untuk resiko galpay di pinjol legal tersebut Nah karena sudah jelas ya bro Jika kalau kalian galpay pasti kalian akan didatangi oleh DC lapangan ini Atau mungkin kalian nanti akan bakalan diteror Entah itu kalian diteror lewat WA, SMS, atau bahkan lewat telepon dan email juga ya bro Nah itu kan sudah jelas ya bro Nah disini jika memang benar kalian itu diteror Disini solusinya kalian gak usah baca pesan atau WA dari DC pinjol legal tersebut Kalian abaikan saja Intinya kalian gak usah tangkepin ya bro Atau mungkin kalian bisa ganti saja untuk nomor WA kalian atau kartu HP kalian Supaya kalian tidak diteror lagi oleh tiga pinjol legal tersebut Nah untuk poin yang kedua Apakah benar pinjol legal uang mi, kredito, dan KTA gilat memiliki penagih lapangan? Nah jawabannya tidak ya bro Ya karena mereka ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali Jadi disini buat kalian yang galbay di salah satu pinjol legal tersebut Dan seandainya kalian diancam Misal kalian itu diancam akan didatangi oleh DC lapangan Atau misal ke rumah kalian Dan kalian itu gak usah khawatir ya bro Kalian gak usah panik Ya karena memang pinjol-pinjol tersebut tidak memiliki DC lapangan sama sekali Nah jadi itulah untuk resiko poin yang kedua ya bro Dan yang harus kalian ketahui Untuk yang ketiga Apakah benar kalian itu bakal diproses ke jalur hukum? Jika kalian galbay sementara di salah satu pinjol-pinjol legal tersebut Nah jawabannya tidak ya bro Nah kenapa saya bilang tidak? Ya karena memang tidak ada ya bro Untuk pasal hutang pihutang Yang mengatakan kalian itu bisa dipenjara ya bro Karena kalian itu belum bisa bayar pinjaman Nah mungkin sekian ya bro Untuk edukasi perpinjolan kali ini Semoga sedikitnya informasi ini bisa menenangkan kalian semua Khususnya yang lagi ketakutan atau panik Karena diteror oleh DC lapangan dan sejenisnya Intinya disini jika memang kalian belum bisa melunasi pinjaman kalian Dan terpaksa galbay Maka galbaykan saja dulu tidak apa-apa Tetapi tetap niatkan untuk melunasi pinjaman kalian Karena yang mau bagaimanapun yang namanya hutang Tetaplah menjadi hutang ya bro Oke mungkin jadi itu saja edukasi perpinjolan kali ini Saya izin pamat undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih